Bagaimana dengan suami Tadkala masuk surga Dan selama hidupnya Dia dilayani dengan baik oleh istrinya Kira-kira Tadkala dia di surga Dia cari tidak istrinya Insya Allah dia cari Tapi kalau istri yang gak benar Tadkala dia masuk surga Dia cari istrinya Alhamdulillah Mau cari ganti Sudah yang itu biarkan Karena selama hidup di dunia Tadkala ada wanita Wanita yang menyakiti suami Maka ingat Tadkala ingin dibawa Oleh suaminya menuju surga Seorang wanita mempersiapkan Sebelum menikah Ketika menikah Dan Tadkala suaminya meninggal dunia Dengan tidak menikah lagi Kalau sang istri menikah lagi Dicari gak sama suaminya Tidak Karena wanita itu bersama suami yang Terakhir Siapa suami dia terakhir Insya Allah Yang banyak berdikir Kita sering melihat orang berdikir Rabi sholat Nah itu disyariatkan Tapi zikir yang lebih penting adalah Mengingat Allah Dalam segala aktivitas kita Jangan orang Di tokonya Berdikir Subhanallah 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 Masya Allah Itu sesuai ini Tapi ketika orang beli Dia tipu Dia bohong Bukan itu Orang yang mengingat Allah Adalah orang yang meninggalkan Kemaksiatan Dan amalan bikir ini Amalan yang paling mudah Ketika ada Seorang sahabat Ini buat orang-orang tua Buat orang-orang yang sudah pensiun Yang sudah susah Ada seorang sahabat Datang ke Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inna syara'i al-Islam Kod kathrat aliyah Wahai Rasulullah SAW Sesungguhnya syariat Islam Itu sudah banyak banget Sudah susah nih Untuk ngamalinnya Tolong aku dikasih amalan Yang aku bisa berpegang teguh Dengan amalan itu Aku bisa istiqomah Ngamalin itu Apa kata Rasul S.A.W La yazalu lisanuka Rabban bidhikrillah Jaga lidahmu Terus basah Dengan zikrullah Cukup jaman Jadi orang-orang yang tua Sambil naik sepeda Sambil bersih-bersih Terus zikir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Dan ini inti kebahagiaan Di akhir zaman ini Kita sering mendengar Orang-orang bunuh diri Stres Orang-orang yang hidupnya galau Yang tidak Merasakan kebahagiaan Duit sudah banyak Rumah banyak Mobil punya Perusahaan Di mana-mana Tapi dia tidak berbahagia Kenapa? Zikrullah Dia tidak lakukan Allah mengatakan Bukankah dengan berdikir kepada Allah Hati itu tenang Kau sudah tahu itu obatnya Tapi kita tidak mau minum obat itu Banyak orang ketika Pening kepalanya Galau Cari tempat hiburan Berangkat ke sana Berangkat ke sini Mungkin ketika di tempat hiburan itu Hilang kesumpukan dia Hilang kesuntukan dia Di mana di tempat itu Ketika pulang Kembali kesuntukan itu datang Karena dia berobat Tidak pada tempat yang benar Zikrullah Allah berfirman Dan barang siapa yang berpaling dari zikri Dari peringatanku Zikir itu bisa berarti Al-Quranul Karim Bisa berarti mengingat Allah secara umum Dan barang siapa yang berpaling dari zikri Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit Yang melarat hidupnya Walaupun bergelimang harta Kita yakin bahwa Apa yang Allah firmankan Benar jamaah Dan kita akan himpun dia pada hari kiamat Dalam kondisi buta Padahal dia di dunia bisa melihat Tapi takkah dia keluar dari kuburnya Dia dalam kondisi buta Ingat Bahwa orang itu akan dibangkitkan dari kuburnya Sesuai dengan akhir amalan dia Oleh karena itu Kenapa orang yang mati dalam kondisi berihrom Nggak boleh ditutup kepalanya Nggak boleh dikasih wangi-wangian Ketika ada seorang sahabat yang jatuh dari ontanya Kemudian mati Rasulullah SAW mengatakan Kaffinu Dua kain yang dia pakai itu Jangan dikasih wangi-wangian Karena dia kelak pada hari kiamat Dibangkitkan Dikeluarkan dari kuburnya Dalam kondisi bertalbiah Dia mengatakan Subhanallah Dulu aku bisa melihat Apa kata Allah Kau dulu Udah datang tuh peringatan-peringatan dari aku Ayat-ayatku dibacakan kepadamu Kajian dibuka Disampaikan ceramah-ceramah agama Tapi yang kau melupakannya Engkau tidak memperdulikannya Hari ini Engkau dilupakan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhi ikhtirah makabah Kita disuruh beramal Kita disuruh berbuat amal kebajikan Tapi ingat Amalan yang kita lakukan Belum tentu diterima Tetap Allah memerintahkan Kepada kita untuk beramal Allah utus Rasulnya Untuk memberikan penjelasan Untuk memberikan contoh Maka Barang siapa yang beramal Tidak ikhlas Atau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Maka sia-sia Contohlah Nabi sallallahu 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 sallam Sebaiknya kita menggunakan Kita menggunakan ni'mat-ni'mat tersebut Agar terbebas dari hisab Jamah Memang ada orang-orang yang masuk surga Tanpa hisab dan tanpa azab Namun semuanya Akan ada hisab Ada pun buat orang-orang yang beriman Aisyah pernah bertanya Tentang firman Allah Adapun orang yang mendapatkan kitab Dengan tangan kanannya Dia akan dihisap Dengan hisab yang mudah Ada hadith yang mengatakan Barang siapa Yang diajak dialog tentang catatan dia Tentang hisab Maka dia akan dihisap Maka Aisyah bertanya Ayat ini gimana dengan hadith itu Kata Rasulullah sallallahu 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 sallam Hisabnya orang beriman itu Hanya memaparkan kepada dia Kau dapat mi'mat ini ketika di dunia Ini, 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 ini Bukan ditanya pertanyaan yang akhirnya dia diazab Enggak Itu hisab buat orang yang beriman Tapi ada orang yang masuk surga Tanpa hisab, tanpa azab Tahu-tahu dari padang mahsar Mereka berangkat ke sirot Dan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita termasuk yang itu Bagaimana supaya kita tidak dihisap Ya diantaranya adalah menjadi orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang kaya itu memang akan lebih lama Hisap Akan lebih lama hisapnya Maka antum jadilah orang kaya Yang tidak wajib zakat Tahu jawab Orang kaya yang tidak wajib zakat Artinya tiap akhir tahun dia saldonya itu Tidak cukup untuk zakat Tidak wajib zakat Karena duitnya sudah diinfakkan sama dia Hadha Allah wa alaihi wa sallam Tadkala Allah menciptakan Adam alaihi sallam Surah al-a'raf Ayat 12 Allah memerintahkan kepada semua malaikat Allah Untuk sujud kepada Adam alaihi sallam Antum bisa bayangin Betapa mulianya manusia Malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud Dan semua malaikat sujud Kecuali satu Satu jenis makhluk yang sebenarnya bukan dari malaikat Iblis Iblis Enggan untuk sujud Allah mengatakan kepada Iblis Kata Allah Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkan untuk sujud Disini ada sebuah faedah Bagaimana kita menyikapi perintah-perintah Allah kepada kita Tak kalah ada perintah Laksanakan perintah itu Tidak perlu diakal-akalin Supaya perintah itu gugur Dan supaya antum tidak melaksanakan Seorang mu'min sejatinya melaksanakan semua perintah Allah itu Ya karena itu perintah Ada pun apabila ada hikmah dibalik itu Dan tentunya di semua ciptaan Allah ada hikmah Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti Namun ingat sikap seorang muslim Terhadap perintah Allah Aturan Allah Dia taat dan dia laksanakan Baik Dalam posisi Kita suka Atau kita tidak suka Rasulullah SAW ketika membayat para sahabatnya Ketika bayatul aqabah al-thaniya Belum membayat para sahabatnya Alas sam'i wa ta'adi Fil man syati wal makrah Agar mereka Mendengarkan dan patuh Dalam kondisi mereka sedang suka atau tidak suka Yang penting taat dan kerjakan Assalamualaikum Ustaz izin bertanya Ustaz apakah sudah mencukupi bila rujuk hanya dengan ucapan misalnya Aku telah merujuk istriku Atau semisal tanpa menggaulinya Syukronitas diapanya Jazakallah Wa khairan Wa barakalafikum Masya Allah Wa barakalafikum Iya Rujuk itu bisa dengan perkataan Bisa dengan perbuatan Kalau perkataan Seperti tadi Ucapan seorang Mengatakan aku merujuk Istriku Maka dia telah rujuk Itu perlu saksi gak Kalau perlu Gak wajib saksi Dianjurkan ada saksi Tapi tanpa saksi pun Seperti perceraian Tanpa saksi pun perceraian itu Ya itu Tapi untuk rujuk Memang dianjurkan adanya saksi ya Kalau bisa dua saksinya Sehingga Kalau terjadi apa-apa Ada yang menjadi saksi Bahwa mereka telah rujuk Itu Ada pun dengan perbuatan Mau media rujuk dengan omong Tapi gak digaulin istrinya Tetap Dia telah rujuk Nabi Salosa menyebutkan Ada tiga perkara yang Seriusnya serius Guronya serius Nikah Rujuk Dan Membebaskan budak Jadi seperti itu Jadi insya Allah Rujuknya sah Tapi dianjurkan Kalau bisa Ada saksi Artinya walaupun Mamanya sekarang Mamanya udah tersebar nih Fulan sama fulan ini Bercerai gitu loh Tahu-tahu rujuk tuh Maka dia setiap Tuliskan anak sudah rujuk Kemaistri anak gitu loh Supaya lebih aman lagi Lebih terjaga ya Kalau via chat itu Apakah dia berbulan Sama Itu gantinya lisan ya Tulisan itu gantinya lisan Jadi cerai dengan tulisan Juga sama Sebagaimana rujuk dengan tulisan pun Sama Tadi siapa terputus Ustaz Allah Ya Allah Azza wa Jal Menyuruh Menyuruh ya Untuk Kalau bisa ada saksi Wa ashidu Dhaway adli minkum Jadikan saksi itu Dua orang yang adil ya Dua orang yang terpercaya Di antara kalian Untuk menyaksikan Bahwasannya dia sudah rujuk Tapi tanpa saksi pun Rujuknya sah Nah Ustaz Barakallahu Fikm Itu pertanyaan terakhir Ustaz Masya Allah Alhamdulillah Berjumpa kita di kesempatan malam hari Yang kita sampaikan Terima kasih Wa Fikm Barakallahu Ustaz